Libur Tahun Baru 2022, antusiasme pengunjung terpantau cukup tinggi di kawasan Kota Tua, Jakarta. Mengantisipasi kerumunan, Pemprov RKI Jakarta menutup Taman Fathahilah dan melakukan pembatasan waktu operasional Kota Tua. Ya baik pemirsa, masih dalam rangka Libur Tahun Baru 2022, suasana terkini di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta. Lebih dari 500 pengunjung memadati kawasan wisata hingga minggu siang. Berdasarkan keterangan dari pihak pengelola sendiri menyebut, selama Libur Tahun Baru 2022, belum ada kenaikan jumlah pengunjung yang signifikan. Hal ini lantaran melalui surat edaran gubernur untuk Taman Fathahilah, salah satu tempat favorit destinasi pengunjung di wisata Kota Tua, ini ditutup sejak tanggal 31 hingga 2 Januari. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kerumunan, khususnya pada malam pergantian tahun dan selama Libur Tahun Baru 2022. Selain itu, pihak pengelola juga melakukan pembatasan waktu wisata, yaitu hanya sejak pukul 6 pagi hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat saja. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kerumunan, utamanya pada sore atau malam hari. Namun, pengunjung atau wisatawan masih bisa mengunjungi sejumlah tempat seperti museum dan kafe atau restoran yang berada di kawasan wisata Kota Tua dengan kapasitas maksimal sebesar 75%. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Indra Setia Budi, Tommy Hadikusumo, INews melaporkan.